Pemirsa jelang pertandingan PSM Makassar kontra Arema FC, pelatih dari Hekel Sik mengaku telah mengantongi kelemahan sang lawan, kekalahan pada pertemuan lalu di Malang menjadi bahan evaluasi tim Jugo Ija, tapi tampil lebih baik dikendang sentiri. PSM Makassar akan kembali menghadapi Arema FC setelah bertemu di pekan ke-22 Liga 1 beberapa waktu lalu. Duel kedua tim merupakan partai tunda pekan ke-5 Liga 1 yang akan tersaji di Stadion Andi Matalata-Mato Anging Rabu mendatang. Jelang pertandingan, pelatih PSM dari Hekel Sik mengaku telah mengantongi kekuatan dan kelemahan Singo Edan. Pertemuan di Malang dua pekan lalu menjadi bahan evaluasi tim Jugo Ija sebelum kembali menjamu tim yang sama di kandang sendiri. Wiljam Pulu MCS bertekad balas dendam setelah kalah 0-2 di Stadion Kanjuruhan pada pertandingan terakhir. Jika kalian menonton pertandingannya dengan baik, kalian bisa lihat bahwa kita adalah tim yang lebih baik di bawah pertama. Dan kita juga membuat peluang-peluang untuk mencetak gol. Dan kalian tidak bisa mengucapkan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan terhadap Arema di bawah pertama. Jadi kita tahu kelemahan mereka dan juga kekuatan mereka. Motivasi para pemain PSM Makassar diharapkan bertambah setelah kembali dari libur. Laga kontra Arema FC bisa menjadi ajang kebangkitan pasukan ramang setelah menelan tiga kekalahan beruntun di Partai Away. Wahyu Saputra, Slebes TV